Pemirsa sebanyak 2.849 personil gabungan akan diturunkan dalam operasi Lilin 2021 di Provinsi Jambi. Persiapan personil itu ditandai dengan dibukanya gelar apel personil gabungan pada Kamis 23 Desember pagi. Sebanyak 2.849 personil gabungan TNI Polri, Damkar, Basarnas, Satpol PP, PMI, Dishub dan Dinkes diturunkan dalam melaksanakan operasi Lilin 2021 yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendata. Apel gelar pasukan operasi Lilin dilaksanakan di lapangan hijau kantor Gubernur Jambi pada Kamis pagi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Ahramat Wibowo dan diikuti oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan perwakilan Forkopim da Jambi lainnya. Operasi Lilin 2021 ini bagian dari pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini akan dilaksanakan oleh Polda Jambi, Korem 042 Garuda Putih dan Pemerintah Provinsi Jambi. Seluruh personal tersebut akan ditempatkan pada pos pengamanan dan pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan kamtipnas dan melakukan pengamanan di pusat keramaian seperti mal, terminal, bandara, pelabuhan dan lainnya. Selain itu, setiap gereja nantinya akan ditempatkan beberapa personal gabungan yang mana total gereja yang akan dijaga mencapai 502 gereja. Karoops Polda Jambi Kompespo Feri Handoko mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan dengan prinsip preventif dan preventif secara humanis serta penagakan hukum secara tegas dan profesional. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan mengedepankan penagakan protokol kesehatan untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022. Tori kita jumlahnya seluruhnya 1.591, kemudian dengan instansi terkaitnya 1.258, kemudian untuk personel seluruhnya 2.849 totalnya ya. Kemudian untuk pos, pos pam, jumlahnya sekitar ada 29 pos pam dan 7 pos pelayanan.